Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan mereview CTO dari Aktif Ya, ini mereknya Aktif Jadi, CTO ini berfungsi Ada dua fungsi, pertama berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang kecil Dan CTO ini juga berfungsi karena dia merupakan karbon aktif Sehingga dia dapat menyerap bau, warna, kalau air kita warnanya agak kekuning-kuningan Dia bisa juga menyerap, serta rasa tak sedap, bahan kimia organik Dan klorin dalam tahap lanjutan, jadi dia fungsinya seperti itu ya Kalau kita menggunakan yang ini, yang spoon ini, catrates yang spoon Dia hanya dapat menyerap, atau bukan menyerap ya, dia hanya dapat menyaring partikel-partikel yang kecil Ya, kalau ini dia menyaring partikel yang kecil dan menyerap bau Ya, dan lain-lain sebagainya ya Jadi, ini filter CTO ini dengan ukurannya 10 inch Ya, bisa dipasang di tabung ini, 10 inch Tabungnya seperti ini Jadi, tabungnya ini kita masukin ke dalam itu, dia ada dengan ukuran 10 inch ya Kita gunakan tabung ini Kalau enggak ada tabung ini, ini enggak bisa berfungsi dengan baik ya Karena enggak bisa dipakai Jadi, ini adalah catrates Catrates dari tabung 10 inch ini ya Di dalam CTO ini, dia ada dua sealnya Yang atas yang warna hitam ini, dan yang bawah warna hitam ini Jadi, pada saat pemasangan itu, perhatikan jangan sampai sealnya ini hilang ya Kalau sealnya hilang itu, proses penyaringannya enggak sempurna Jadi, pastikan dia selalu ada Oke Oh iya, cara membersihkannya ya Cara membersihkannya, kalau kita lihat, karena tabung ini clear Jadi, kita bisa lihat kalau filternya ini kotor ya Banyak lumpurnya, jadi kita bisa membersihkan dia Dengan cara kita bisa menyiram di bawah air mengalir Kita bisa sikat dia Bisa sikat dia, di bawah air mengalir Kita pakai sampai tiga kali Terus, kapan kita harus menggantinya ya Biasanya itu yang paling gampang itu kita menggantinya Pada saat kita lihat kalau dia sudah kotor Bisa secara visual Atau yang kedua itu, air yang keluar dari tabung ini Sudah mulai mengecil Itu artinya filter CTO ini sudah harus diganti Karena dia sudah mampet Lama pemakaiannya biasanya 1-2 bulan Tergantung dari kualitas airnya Jika airnya kotor banget Ya dua minggu sudah biasa harus dicuci Dibersihkan dan dipasang Kalau airnya sudah mampet, artinya ini sudah harus diganti ya Biasanya 1-3 kali, kita bisa cuci Setelah itu kita ganti Jadi, airnya akan mengalir lebih kencang lagi Untuk tekanan airnya, diusahakan di atas setengah bar Kalau airnya kecil, itu membuat proses penyaringannya tidak sempurna Jadi, usahakan tekanan airnya itu harus kencang Oke Oke guys, dimikianlah review dari kami Ronatech mengenai CTO Oh iya, mengenai untuk Anda yang ingin membeli filter ini Anda dapat lihat di bawah ini Ada linknya, link pembeliannya Anda bisa beli di toko Ronatech Dia jualnya online Atau di mana saja Anda bisa beli Di bawahnya ada linknya Oke, jika Anda ingin bertanya seputar produk ini Anda bisa komen dan saya akan menjawab secepat mungkin Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe Anda akan membuat kami lebih semangat lagi Dalam buat video-video baru berikutnya Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami See you on the top guys, bye Sampai jumpa